Intro Shalom, selamat pagi pemirsa setia hikmat pagi. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Itu yang membuat kita tetap bersuka cita dan tetap semangat untuk terus berkarya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, kita satu dalam kasih. Kita satu dalam kasih, diikat oleh kasihnya. Rok kita dipersatukan dengan rohnya, kita satu dalam kasih. Marilah kita bernyanyi, kita rasakan kasihnya. Bergan dengan tangan hingga orang tahu, kita satu dalam kasih. Kita satu dalam kasih, diikat oleh kasihnya. Rok kita dipersatukan dengan rohnya, kita satu dalam kasih. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadapanmu ya Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan serta penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Sebelum kami menjalani hari baru ini, kami mohon Tuhan memberi damai dan sukacita yang melimpah dalam hati kami, serta mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan firmankan pagi hari ini. Segarkan jiwa kami, kuatkan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saling mengasihi merupakan tema hikmat pagi hari ini. Nats'a kitab diambil dari 1 Yohanes pasal keempat, ayat ke-7 sampai 12. Tetapi kita akan fokus di ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah, dan mengenal Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu kali Brandon Moody menghadiri kebaktian pascah pagi di gereja pamannya di El Moody. Adegan terakhir dari pertunjukan yang mengesankan di gereja tersebut, menggambarkan peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Pada adegan itu, aktor yang berperan sebagai Yesus, dikerek oleh para penata panggung melalui atap yang terbuka. Namun, saat ia baru separuh jalan ke atas, mendadak pegangan mereka terlepas, dan aktor itu pun merosot ke bawah. Syukurlah, ia tidak terluka. Dengan pengendalian diri yang baik, sang aktor berkata kepada para jemaat yang terkejut. Satu hal lagi, kasihilah satu sama lain. Ibu bapak, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kasih merupakan suatu hal yang begitu penting bagi Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, beberapa saat sebelum ia ditangkap dan disalibkan, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para muridnya demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat 34-35. Rasul Yohanes, dikenal sebagai murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Rasul Yohanes juga yang mencatat perkataan Yesus tentang kasih. Ia juga banyak menulis tentang kasih dalam suratnya yang pertama. Beberapa kali, di dalam pasal yang ke-4, Rasul Yohanes mendesak rekan-rekannya, orang percaya, untuk saling mengasihi. Kita bisa melihatnya di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4, ayat yang ke-7, ayat yang ke-11, dan ayat yang ke-12. Mengapa Rasul Yohanes banyak menulis tentang kasih? Jawabnya adalah karena Rasul Yohanes tahu dan yakin bahwa kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ibu Bapak Jemaatnya dikasih Tuhan Yesus Kristus, Sudahkah kita hidup dalam kasih, mengasihi sesama? Jika tidak ada kasih kepada sesama di dalam keseharian kita, maka kita perlu memariksa diri. Jangan-jangan kita belum mengenal Allah. Karena orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah akan hidup dalam kasih kepada sesama. Allah telah menunjukkan kasihnya yang besar kepada kita, maka marilah kita juga mewujudkan kasih Allah yang telah kita terima dan kita tunjukkan kepada sesama kita. Mengasihi sesama adalah tanda mengenal Allah. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapak Surgawi kami mengakui tidak mudah bagi kami untuk mengasihi sesama kami, terlebih mereka yang telah menyakiti hati kami. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa jika kami mengaku anak-anak Allah yang telah dilahirkan dari Allah, maka salah satu tanda yang harus kami buktikan adalah kami mengasihi sesama kami. Oleh sebab itu, dengan kekuatan yang daripada Tuhan lah, pertolongan daripada Tuhan lah, maka kami percaya, kami akan disanggupkan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, sesama kami, sebagaimana yang Tuhan kehandaki. Berikan kami kasihmu, ya Allah, sehingga kami juga boleh wujudkan kasih itu di dalam kehidupan keseharian kami dan kami nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga nama Tuhan saja yang dijunjung tinggi dan dipermuliakan. Dan kami percayakan kehidupan kami dan karya kami hari ini hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memerkati kita semua.